Halo babe, selamat datang kembali di vlog gue, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini akan menceritakan mengenai kisah horor yang udah pasti kalian tunggu-tunggu ya. Dan cerita horor kali ini datangnya dari negara tetangga yaitu Malaysia. Terlalu banyak cerita hantu atau cerita horor yang sering diceritakan di dalam masyarakat sejak kita masih kecil. Itulah sebabnya cerita hantu kali ini menjadi kepercayaan bagi anak-anak kecil hingga mendarah daging di benak mereka. Bahkan tidak sedikit orang tua kita yang menjadikan cerita horor ini sebagai cara untuk melarang anak-anaknya melakukan sesuatu. Namun yang kali ini ingin dibagikan adalah cerita horor yang benar-benar terjadi dan dialami oleh teman kita bernama Zayat, warga desa Papar, Sabah, Malaysia. Kisahnya bermula pada tahun 2015 lalu saat Zayat diundang oleh seorang teman untuk menghadiri sebuah pesta syukuran yang kebetulan diadakan pada malam hari. Seperti biasa setelah upacara selesai Zayat dan teman lainnya akan nongkrong-nongkrong dulu di rumah temannya untuk sekedar duduk dan mengobrol. Apalagi ketika ada teman yang sudah jarang bertemu namun kali ini bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama. Kebetulan letak rumah teman Zayat ini berada di pinggir jalan. Oleh karena itu saat mereka sedang mengobrol mereka akan bisa melihat dengan mudah siapa saja yang lewat di depan rumah teman Zayat. Saat sedang asik mengobrol tiba-tiba Zayat dan teman-temannya ini dikejutkan oleh kehadiran seorang pemuda yang tidak dikenal. Dan pemuda itu tiba-tiba datang serta berteriak menantang Zayat dan teman-temannya. Namun anehnya di sini adalah aksen yang digunakan oleh pemuda tadi bukanlah aksen Melayu melainkan aksen lainnya. Karena marah dan kesal dengan sikap pemuda itu Zayat dan teman-temannya akhirnya keluar dan mengejar pemuda tadi. Tapi anehnya dalam sekejap pemuda itu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Lalu Zayat dan teman-temannya memutuskan untuk berhenti mengejar dan membiarkan pemuda itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya Zayat dikejutkan lagi dengan berita yang lebih mengerikan. Ada kuyang? Ya, itulah berita yang Zayat dapatkan dari orang tuanya ketika tetangganya datang ke rumah. Tak lama, notifikasi WhatsApp di handphone Zayat pun berbunyi terus dari tadi. Sepertinya memang banyak yang sedang membicarakan berita yang tengah hangat-hangatnya tersebut. Sejak saat itu, Zayat dan beberapa teman lainnya mulai membentuk kelompok untuk mengadakan patroli di sekitar kampungnya untuk memastikan bahwa cerita penduduk desa itu adalah benar. Meskipun kelompok mereka ini tidak mendapatkan persetujuan dari kepala desa, namun hal itu tidak mematahkan semangat mereka sedikitpun. Zayat dan teman-temannya tetap lanjut dengan tujuan awal, yaitu mencari kuyang. Malam pertama mereka berpatroli mulai dari pukul 9 malam hingga jam 2 dini hari. Namun saat itu usaha mereka nihil. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Hingga pada malam ketiga, waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 malam. Saat itu masih jelas di mata Zayat sendiri. Awalnya ada salah satu teman Zayat bercanda sambil bertanya kepada yang lain. Hei, ada anak ayam lepas malam-malam begini. Kalian dengar tidak suaranya? Zayat dan lainnya langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan Mana mungkin ada anak ayam melarikan diri dari kandang malam-malam begini. Kamu itu terlalu mengadang-adang. Tetapi hanya beberapa detik setelah itu, Zayat dan teman lainnya tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke atas atap balai desa. Mereka berteriak, Kuyang! Dari atap atas balai desa itu terlihat seperti ada kepala tanpa tubuh dan hanya terlihat isi perut serta rambut panjang yang terbang setinggi lima meter tidak jauh dari rumah-rumah para warga desa. Seperti tersengat listrik, Zayat dan teman lainnya terpaku seolah-olah sedang kerasukan dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dan setelah beberapa detik terpaku, mereka mulai mengejar sambil melemparkan tongkat dan batu ke arah makhluk mistis itu. Namun sayang sekali, makhluk itu berhasil melarikan diri dan hilang dalam kegelapan malam. Setelah kejadian pada malam itu, warga desa lainnya akhirnya mulai mengikuti jejak Zayat dan teman-temannya. Mereka beramai-ramai ikut berpatroli bersama. Berkat bantuan warga, gubuk-gubuk patroli mulai bertambah di hampir setiap wilayah desa. Setelah kurang lebih satu minggu berpatroli, warga desa tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pria yang tidak dikenal. Salah satu dari mereka mendatangi Zayat sambil memperkenalkan dirinya sebagai pemuda bernama Eyan yang berasal dari kota Belut, Sabah, Malaysia. Eyan menginformasikan bahwa dia dan temannya memiliki kemampuan dalam menangkap kuyang. Kemudian terjadilah sebuah diskusi antara Zayat, warga desa, beserta kelompok Eyan. Diskusi tersebut juga dihadiri oleh kepala desa yang pada akhirnya memberikan izin kepada Eyan dan kelompoknya untuk dapat menangkap makhluk yang telah meresahkan warga. Sebuah kesepakatan telah dibuat. Eyan dan kelompoknya akan diputuskan menangkap kuyang pada malam berikutnya. Serta lokasi penangkapannya sendiri sudah ditentukan, yaitu di lapangan futsal desa setempat. Lokasi ini ditentukan karena tempat tersebut luas sehingga cocok untuk dibuat sebagai titik penangkapan. Seperti yang telah dijanjikan, Eyan dan kelompoknya datang di hadapan penduduk desa lainnya tepat pukul 8 malam. Setelah itu tanpa membuang waktu, Eyan memulai ritual upacara penangkapan kuyang. Semua warga desa yang datang saat itu diminta untuk diam dan tidak boleh membuat keributan. Eyan memulai ritualnya dengan menyalakan api sambil membawa sesuatu di dalam sebuah kantong plastik. Zayat semakin bingung dan bertanya-tanya, apa kiranya yang ada di dalam kantong tersebut? Lalu alangkah terkejutnya Zayat ketika mengetahui bahwa di dalam kantong plastik yang dipegang oleh Eyan adalah bulu ayam. Di depan api unggun, mulut Eyan mulai terlihat seperti sedang komat kamit membaca sesuatu sambil membakar bulu-bulu ayam yang telah dibawanya tadi. Pada saat yang sama, warga desa juga melihat benda terbang datang ke arahnya dan pada saat itu juga teman Eyan datang menerjang dengan melempar jaring untuk menangkap benda tadi. Ternyata benda terbang tadi adalah jemaan dari kuyang yang memang sudah mereka incar. Eyan dan kelompoknya pun berhasil menangkap makhluk meresahkan itu dan setelah kejadian malam tersebut, desa Zayat tidak lagi diganggu oleh kuyang. Aktivitas warga pun sudah dimulai seperti biasa. Tidak ada lagi yang takut keluar sendirian. Demikian vlog singkat kali ini, Beb. Semoga video tadi bisa menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir dan terus dukung ini dengan klik like-nya, komen-komen di share yang banyak dan pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Bye now!